halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi dengan santi dairi nah kali ini aku mau masak ayam bumbu cabai hijau ini salah satu resep kesukaan suami saya jadi aku bagikan ke medsos ya simak videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe terima kasih untuk resep ini namanya ayam tumis cabai gendot tapi pakai drogdok drogdoknya yang murah, ini 3000an atau yang 2500 ini ada bumbunya, ada bawang daun 2, kemudian cabai gendotnya 6, nah ini jahe kemudian ini ada daun jeruk 4 daun jeruk 4, ini daun salam 2 kemudian ada bawang merah, bawang putih ya, secukupnya nah untuk pertama-tama kita iris-iris dulu bawang putih, bawang merah sama cabai gendot dan bawangnya dan bawangnya selamat menikmati 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 hampir lupa ini 1 batang serah kita tambahin satu botong biar hubungi masukkan disatukan kemudian ini dicincang, dipotong agak kecil ini juga sudah dipotong-potong sama si emangnya cuma kurang kecil terima kasih terima kasih terima kasih masukkan lagi ini kita cuci ulang lalu kita masak saya akan tumis semua yang tadi sudah dipotong-potong ya tunggu sampai agak layu nah, diamkan dulu nah ini sudah agak layu kita masukkan ayam tunggu sampai putih semua ya, putih putih agak setengah matang nanti dikasih air nah, ini sudah agak setengah matang kita kasih air sampai tutup-tetengah matang sampai tutup semua ayamnya habis itu, ini ada gula merah habis itu, ini ada gula merah ini ada gula merah ini gula merahnya kurang ya jadi, campur gula pasir terus ada roiko dan garam secukupnya kita masukkan semua dan jangan lupa beri kecap nah, kasih kecap nih, kecap kecapnya sekitar 4 sendok makan atau sampai warna si airnya hitam karena nanti rasanya itu akan manis dan pedas gurinya cuma sedikit nah, biar menyerap semua manis dan pedas ini tunggu sampai airnya menyurut ini prosesnya agak lama mungkin setengah jaman nah, ini diamkan saja seperti ini nah, sudah keluar minyak-minyaknya seperti ini banyak keluar minyak seperti ini terus airnya sudah menyusut kita tambahkan kita tambahkan ini kerupuk kulit kerupuk kulit atau dorok dok kita aduk-aduk sampai semuanya kompes sampai semuanya kompes selamat menikmati 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 nah, itulah video resep ayam cabai gendot yang sering saya buat jadi sekarang saya share buat kalian selamat mencoba ya dan menurut saya itu cabai gendotnya kurang besar biasanya saya pakai yang besar agar pedasnya kerasa dan ini yang saya pakai itu cabai gendotnya kecil-kecil jadi kayaknya kurang banyak oke, sekian video dari saya sampai jumpa video selanjutnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati